Timnas Argentina berhasil menjadi yang terbaik di Piala Dunia 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Di partai final, Argentina mengalahkan Jerman Barat dengan skor 3-2. Dan berikut ini, adalah perjalanan Timnas Argentina di Piala Dunia 1986. Di Piala Dunia 1986, Argentina tergabung di grup A bersama Italia, Bulgaria, dan Korea Selatan. Pertandingan pertama Argentina adalah melawan Korea Selatan. Pada pertandingan itu, Argentina unggul 3 gol lebih dulu melalui Jorge Valdano menit 6 dan 46 serta Oscar Rugri menit 18. Korea Selatan yang berusaha mengejar ketertinggalan hanya berhasil mencetak satu gol saja melalui Changsun Park menit 73. Argentina pun menang dengan skor 3-1. Pertandingan kedua Argentina adalah melawan Italia. Pada pertandingan itu, Italia unggul lebih dulu lewat Alessandro Altobelli menit 6 melalui titik penalti. Argentina yang mencari gol penyama berhasil mewujudkannya lewat Maradona menit 34. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta sehingga hasil akhir pertandingan itu adalah 1-1. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Argentina di babak penyisian grup adalah melawan Bulgaria. Pada pertandingan itu, Argentina berhasil menang dengan skor 2-0. Gol dari Argentina dicetak oleh Jorge Valdano menit 3 dan Jorge Buruhaga menit 79. Dengan hasil 2 kali menang dan 1 kali seri, Argentina menjadi juara grup A dan lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Argentina berhadapan dengan Uruguay. Pada pertandingan itu, Argentina berhasil menang dengan skor 1-0. Gol tunggal dari Argentina dicetak oleh Pedro Pasculli menit 42. Kemenangan ini mengantarkan Argentina lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Argentina berhadapan dengan Inggris. Pada pertandingan itu, Argentina unggul 2 gol lebih dulu lewat Maradona menit 51 dan 54. Inggris yang berusaha mengejar ketertinggalan hanya berhasil mencetak 1 gol saja lewat Gary Lineker menit 80. Argentina pun menang dengan skor 2-1 dan lolos ke babak semifinal. Di babak semifinal, Argentina berhadapan dengan Belgia. Pada pertandingan itu, Argentina berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Gol dari Argentina dicetak oleh Maradona menit 51 dan 63. Kemenangan ini mengantarkan Argentina lolos ke babak final. Di babak final, Argentina berhadapan dengan Jerman Barat. Pada pertandingan itu, Argentina unggul 2 gol lebih dulu lewat Luis Brown menit 23 dan Jorge Valdano menit 55. Jerman Barat yang tertinggal kemudian bangkit dan mencetak 2 gol lewat Karl Heinz Rummenigge menit 74 dan Rudy Voller menit 80 sekaligus membuat skor menjadi imbang 2-2. Setelah itu, Argentina kembali unggul melalui Jorge Buruhaga yang mencetak gol menit 83. Di sisa waktu yang ada, Jerman Barat gagal mencetak gol penyama sehingga Argentina menang dengan skor 3-2 sekaligus membuat Argentina menjadi juara Piala Dunia 1986 dan merupakan gelar Piala Dunia pertama bagi Argentina. Jerman Barat